Bank Indonesia menyatakan bahwa tingkat inflasi hingga minggu ketiga Mei masih terkendali. Inflasi tercatat sebesar 0,22 persen lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yaitu 0,55 persen. Secara tahunan tingkat inflasi berada di kisaran 3,4 persen. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengungkapkan capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dalam upaya menjaga inflasi pada koridor target 3,5 plus minus 1 persen. Meski demikian upaya stabilisasi harus tetap dilakukan terlebih dengan fluktuasi harga bahan pokok terutama pangan pada Ramadan dan Idul Fitri.